Halo semua, gue Svive Lingwin. Pada video kali ini, gue akan menunjukkan perjalanan Stanley atau Fasten mencapai rank elite dengan memenangkan turnamen 7 round di Jati Ranger. Gue senang membahas pertandingan kali ini, karena dalam membentuk tim, gue sama Stanley banyak sekali diskusi, hingga akhirnya tim yang dia bawa di sini sama dengan tim yang gue bawa. Tapi pada video kali ini, gue akan menunjukkan pertandingan dan bukan membahas timnya. Sementara tim kita akan gue bahas nanti pada video lain, di mana gue menggunakan tim yang sama untuk mencapai final pada ASEAN Flash Cup, di mana di sana ada 3 orang elite, dan gue berhasil mengalahkan 2. Oke, kita langsung aja ke battle. Di pertandingan pertama, Stanley bertemu dengan Bahryu77, dan dia memutuskan untuk lead dengan Verotorn. Gue dan Stanley setuju bahwa di Forest Cup ini ada 2 Pokemon yang sangat bagus, yaitu Verotorn dan Kingdra. Dan Verotorn menurut gue adalah lead terbaik, sementara Kingdra adalah safe switch terbaik. Sayang sekali, Verotorn ini langsung bertemu dengan Blaziken. Karena itu, Stanley langsung switch kepada Blaziken juga, satu-satunya Pokemon dia yang bisa melawan Blaziken. Lawan pun switch kepada Kingdra. Di sini, Stanley tembakan dengan Blaze Kick, dan gue yakin tidak akan di-shield oleh lawannya, karena Blaze Kick ini double resisted, dan hanya memberikan damage yang sangat sedikit. Mungkin Stanley berpikir dia bisa dapat 2x Blaze Kick, tapi menurut gue sih nggak dapat, jadi lebih baik dia tembakan Blast Burn di sini. Stanley pun kembali dengan Verotorn, yang merupakan salah satu counter terbaik dari Kingdra. Kemudian, Stanley di sini tidak langsung menembakkan Power Whip-nya ya, kepada Kingdra. Karena pasti dia tahu Blaziken akan kembali setelah ini, dan kalau Verotorn HP yang masih banyak, bisa di-farm. Sementara, Kingdra tidak bisa menghasilkan damage yang besar kepada Verotorn. Jadi, Verotorn bisa ngefarm sedikit, sebelum menghabisinya dengan Power Whip. Nah, setelah itu benar, Blaziken kembali, dan Verotorn ini sudah punya energi untuk menembakkan chart move. Sayang sekali, ternyata si Empitai dengan Blaziken. Dan karena Blaziken memiliki attack yang lebih besar, sehingga bisa menembakkan chart move-nya duluan. Sebenarnya di sini Stanley bisa membiarkan aja Verotorn yang dikalahkan, tapi ternyata dia men-switch out dan mengeluarkan Galvantula. Nah, di sini Blaziken menembakkan chart move, dan tentunya Stanley harus menggunakan shield-nya, karena selain Galvantula ini Pokemon terakhir, attack apapun dari Blaziken akan super efektif terhadap Galvantula. Setelah itu, lawan pun switch, mungkin lawan ingin menangkap discharge dengan sesama Galvantula. Dan ternyata Stanley tidak menembakkan discharge-nya, melainkan menembakkan bug bus. Ternyata tidak di shield, dan Galvantula langsung dikalahkan. Ini adalah pembalik keadaan bagi Stanley, karena kalau lawannya shield, belum tentu Stanley ini akan menang. Langsung kita lanjut ke pertandingan kedua. Kali ini Stanley akan menggunakan tim yang sama, tapi lead-nya dibalik. Jadi dia lead dengan Galvantula. Dan bagus buat dia, karena bertemu dengan Mantin, yang double weak terhadap Galvantula. Kalau fast move yang kedua ini masuk, maka sudah hilang sekitar 1.3 HP. Lawan switch kepada Blaziken, dan Stanley ini sempat ragu, tapi dia putuskan untuk menembakkan satu discharge. Ternyata Blaziken duluan yang menembakkan charge move, sehingga Galvantula ini harus menggunakan shield. Kemudian giliran Galvantula, dan Blaziken ini juga harus shield, kalau mau mempertahankan hidupnya. Kemudian Stanley ikut switch kepada Blaziken, yang tentunya bisa mengalahkan Blaziken lawan, tapi dia tahu lawannya akan mendapatkan charge move, karena itu dia berusaha menembakkan charge move-nya duluan. Ternyata si MP Tai, dan lawannya ini dapat duluan. Kemudian di sini dia berusaha untuk tidak ngetap charge move, supaya bisa ngefarm sedikit, tapi ternyata Blaziken lawan, tetap langsung kalah. Lawan pun kembali dengan Mantin, dan bagus buat kita di sini, karena dia tidak ngefarm, dan langsung menembakkan charge move, yaitu bubble beam. Nah, ketika Galvantula masuk, lawan langsung follow switch kepada sesama Galvantula. Dan karena di sini Stanley sudah menang energi, dia bisa menembakkan discharge lebih dulu, dan gue rasa akan mendapatkan shield yang kedua. Sehingga sekarang Veraton di belakang, akan bisa mengalahkan Galvantula dengan charge move-nya. Di sini Stanley mencoba untuk mendapatkan flash cannon, dan ternyata Galvantula ini dapat charge move-nya duluan. Tapi nggak masalah, karena kalaupun Veraton duluan, charge move dia ini tidak akan membunuh Galvantula, jadi Galvantula tetap akan dapat charge move. Nah, karena di sini Galvantula masih ada sisa HP, Veraton pun dapat sedikit energi, sehingga ketika Mantin kembali, dia bisa mencapai power whip, sebelum Mantin bisa menembakkan charge move, dan ternyata tidak cukup untuk mengalahkan Mantin. Mantin pun dapat charge move, tapi Stanley ini bubble beam dan belum dapat kepada Ariel Ace. Kita lihat, ternyata tidak berhasil mengalahkan Veraton, sehingga Stanley berhasil memenangkan pertandingan yang kedua. Kita lanjut ke pertandingan ketiga, di mana dia menukar Blaziken dengan Veraton. Di lead, Galvantula bertemu dengan Blaziken. Dan ini sebenarnya nggak jelek untuk Galvantula, karena dia bisa memenangkan matchup melawan Blaziken kalau dia menggunakan shield. Blaziken pun menembakkan charge move, tentunya di sini Galvantula harus menggunakan shield. Setelah itu, Stanley menunggu tepat sebelum Blaziken mendapatkan blaze kick yang kedua, dia tembakan dengan charge move duluan. Sehingga lawan harus menggunakan shieldnya apabila ingin menembakkan charge move kedua tersebut. Ternyata lawan menggunakan shield, jadi Stanley langsung saja menembakkan satu discharge lagi, supaya lawannya ini tidak sempat charge. Kali ini lawannya tidak menggunakan shield, sehingga Blaziken pun harus tersingkir, dan keadaan shield satu sama. Lawan pun mengeluarkan Galvantula, dan di sini Stanley mendapatkan charge move-nya duluan. Ia menembakkan discharge, dan lawannya tahu ini tidak akan membunuh Galvantula, sehingga tidak di shield. Kemudian, ternyata terjadi si Empitai, sehingga lawannya juga menembakkan discharge, dan Galvantula dia tersingkir. Sehingga dia bisa mengeluarkan Kingdra untuk farming dari Galvantula. Galvantula tidak akan sempat mendapatkan charge move keduanya, karena fast move dari Kingdra ini sangat besar damage-nya. Dan karena Pokemon terakhir Stanley adalah Veraton, sebenarnya Cerim ini sangat terbahaya, jadi Kingdra ini harus memberikan damage yang sebesar mungkin kepada Cerim. Dan sebenarnya cukup sulit untuk Cerim membunuh Kingdra, karena kalaupun dia mengeluarkan solar beam, itu belum tentu membunuh Kingdra. Dan ternyata itu adalah Dazzling Gleam, yang sangat efektif terhadap Kingdra, dan langsung menyingkirkannya. Stanley pun kembali dengan Veraton, dan ini seharusnya akan dimenangkan oleh Veraton, karena dia akan bisa menembakkan satu kali charge move, untuk mengalahkan Cerim, sementara Cerim tidak akan mendapatkan dua kali weather ball. Dan Stanley pun memenangkan pertandingan ketiga dari round pertama ini. Kita lanjut kepada round kedua, di mana Stanley akan melawan Rizal Rifail. Kali ini dia lead dengan Cerim, dan langsung bertemu dengan Blaziken. Ini sangat buruk, sehingga dia langsung switch kepada save switch, yaitu Kingdra. Lawan pun ikut switch kepada Stunfist, dan dalam keadaan punya shield, sebenarnya Kingdra ini bisa mengalahkan Stunfist. Dan Stunfist pun menembakkan charge move pertamanya. Stanley disini menggunakan shield, karena dia akan menembakkan Oktazuka, dan kalau mendapatkan attack drop kepada Stunfist, maka serangan selanjutnya tidak perlu di-shield. Kingdra pun menembakkan Oktazuka, dan tidak mendapatkan attack drop kepada Stunfist. Tapi gak masalah, Kingdra tetap bisa memenangkan matchup ini. Kingdra pun menembakkan Oktazuka yang kedua, dan ternyata kali ini berhasil mendapatkan attack drop terhadap Stunfist, dan juga ternyata mendapatkan shield yang terakhir dari lawannya. Nah, disini Stanley tidak menggunakan shieldnya, karena dia ingin farm sisa HP Stunfist dengan Pokemon grass dia. Dan juga karena mungkin dia takut kalau dia shield, Stunfist bisa mendapatkan charge move yang selanjutnya. Nah, disini Blaziken masuk, dan inilah keajaiban Cerim, karena lawan sudah tidak punya shield, dan Cerim ini sudah farm energi, maka dia akan bisa menembakkan solar beam terhadap Blaziken. Ternyata Blaziken tetap mendapatkan charge move duluan ya, jadi Stanley harus menggunakan shield yang terakhir, tapi pada range HP ini, 1 kali solar beam akan 1 hit KO Blaziken. Dan Pokemon terakhir lawan adalah Mantin, yang tentunya bisa dikalahkan oleh Verothorn, jadi seharusnya langsung di-switch aja disini kepada Verothorn. Tapi bagus untuk Stanley, karena Mantin tidak ngefarm, dan dia menembakkan charge move-nya. Nah, sampai sini sudah pasti good game, karena Mantin tidak akan bisa mengalahkan Verothorn yang masih full. Mungkin bisa kalau dia punya Ice Beam, tapi dia punya Aerial Ace, jadi pertandingan ini akan dimenangkan oleh Stanley. Kita lanjut ke pertandingan kedua, Stanley mengubah Kingdra menjadi lead, karena Kingdra punya matchup yang bagus melawan Blaziken, Mantin, atau Galvantula, yang sangat mungkin digunakan sebagai lead oleh lawan. Ternyata lawan lead dengan Blaziken, dan langsung saja diswitch kepada Verothorn. Nah, inilah jeleknya kalau kita switch kepada Pokemon yang memiliki hard counter, karena ketika dia switch kepada Verothorn, Stanley bisa langsung counter switch kepada Blaziken. Blaziken tidak perlu shield charge move dari Verothorn, karena kedua-duanya resisted. Sebelum Verothorn mendapatkan charge move yang kedua, Stanley akan menembakkan satu charge move, supaya kalau lawan ingin menembakkan charge move, dia harus menggunakan shield. Ternyata Verothorn pun menggunakan shield, sehingga Stanley akan membalas menggunakan shield. Tapi tetap saja Blaziken keluar sebagai pemenang, dan dengan energi yang terisi. Lawan pun mengeluarkan Blaziken, dan Stanley mengambil resiko charge sampai Blastburn. Dan inilah jeleknya Blaziken, karena dia sangat tipis, maka Blastburn ini one hit KO Blaziken lawan. Dan Pokemon ketiga dari lawan adalah Cherim. Pantas aja tadi dia mengeluarkan Blaziken untuk melawan Blaziken. Di sini Stanley memilih keluar dengan Verothorn, mungkin untuk menangkap charge move yang akan ditembakkan oleh Cherim ini lebih dulu. Bener aja setelah menangkap satu charge move, langsung dia switch kepada Kingdra, kemudian menambahkan Octazuka berharap bisa mengurangi attack dari Cherim, tapi itu tidak diperlukan lagi, karena pada tahap ini sudah pasti pertandingan akan dimenangkan oleh Stanley. Oke, pertandingan ketiga, dan Stanley tidak mengubah line-up sama sekali. Dia lead dengan Kingdra kali ini bertemu dengan Mantin, dan selama dia tidak bertemu Verothorn, ini adalah matchup yang positif untuk Kingdra. Apalagi Mantin di sini memiliki Aerial Ace dan bukan Ice Beam. Sebenernya lebih baik kalau misal charge move pertama ini di shield, karena kalau kita menembakkan Octazuka dan dapat debuff, maka charge move selanjutnya akan jauh lebih rendah damagenya. Tapi mungkin aja ini bubble beam, jadi keputusan cukup bagus untuk tidak me-shield. Mantin pun mengeluarkan charge move, dan karena Stanley ingin memenangkan matchup ini, maka akan di-shield. Kemudian seharusnya dia akan mendapatkan Octazuka sebelum Mantin mendapatkan charge move yang selanjutnya. Tapi di sini dia menembakkan Outrage, ya harusnya Octazuka cukup sih. Tapi nggak masalah, karena lawan tidak shield, sehingga dia bisa melihat Pokemon kedua lawan lebih dulu. Dan ternyata itu adalah Blaziken, Stanley pun terpaksa mengeluarkan Blazikennya. Tapi di sini Blaziken dia akan menang, karena Kingdra sudah sempat chip away sedikit HP dari Blaziken lawan. Tentunya Blaziken lawan akan mendapatkan satu charge move, dan di-shield oleh Stanley, sehingga kemudian dia bisa mengalahkan Blaziken lawan dengan fast move, dan punya banyak energi untuk Pokemon terakhir lawan. Masuklah Pokemon ketiga, dan langsung ditembakkan dengan Blaze Kick. Dan karena yang masuk adalah Verothorn, maka tentunya apapun serangan dari Blaziken akan di-shield. Dan di sini bagusnya Blaziken, walaupun dia tipis, dia bisa mencapai charge move keduanya dengan cepat, yang tentunya akan one hit KO Verothorn ini, dan mengakhiri pertandingan untuk Stanley. Sehingga itulah tiga pertandingan antara Stanley melawan Rizal, yang dimenangkan oleh Stanley. Pada round ketiga, Stanley bertemu dengan Bangdung Boras, di mana dia memilih root dengan Kindra, yang matchupnya bagus melawan 5 Pokemon dari lawan, kecuali Verothorn. Sama seperti pertandingan sebelumnya, Kindra akan terus menembakkan Octazuka kepada Mantin, dan tidak menggunakan shield pada charge move yang pertama dari Mantin. Ternyata kali ini Mantin membawa Ice Beam, yang damage-nya netral dan lebih besar pada Kindra. Selama Kindra bisa shield Ice Beam selanjutnya, maka dia akan memenangkan matchup ini. Dan lebih bagus lagi, energinya terisi penuh. Sehingga ketika lawan keluar dengan Verothorn, Kindra pun langsung menembakkan 1x Octazuka, yang akan sangat bagus apabila mendapatkan attack drop. Dia mendapatkan attack drop, dan lawannya ini kelihatannya tidak charge move ya, jadi kemungkinan Kindra harusnya bisa mendapatkan charge move yang kedua. Ah, dia dapat charge move yang kedua. Dan dia dapat attack drop yang kedua. Dan setelah itu Stanley masuk dengan Blaziken, dan kita bisa lihat seberapa efek dari attack drop kepada Verothorn. Dia menembakkan Flash Cannon, dan hampir tidak ada rasanya kepada Blaziken. Nah, lawan langsung switch kepada Blaziken, dan ini sangat berbahaya, karena Pokemon terakhir dari Stanley adalah Verothorn. Jadi, strategi dia disini adalah membuat HP Blaziken cukup sedikit, sehingga bisa dikalahkan dengan 1 charge move, kemudian menembakkan blaze kick untuk menghabisi shield terakhir dari lawan, sehingga Verothorn bisa menembakkan 1x charge move untuk mengalahkan Blaziken. Disini, lawan tidak menembakkan charge move, dan ini sepertinya misplay oleh lawannya. Karena Blaziken ini sudah akan kalah, jadi akan sangat bagus kalau dia bisa mengambil 1 shield dari Stanley. Dan karena Blaziken sudah kalah, maka ia akan memenangkan pertandingan yang pertama. Lanjut ke pertandingan kedua, kali ini Stanley lead dengan Galvantula. Dan ini sangat buruk, karena dia bertemu dengan Swampert. Inilah kenapa kalian membawa Swampert, karena Galvantula ini susah counternya. Dia bisa mengalahkan Grass, dia bisa mengalahkan Flying, Water, dan dia bahkan bisa seimbang dengan Blaziken. Stanley pun charge energi sedikit, dan sebelum Swampert mendapatkan Hydro Cannon, dia switch out kepada Kingdra, dan langsung aja di switch oleh lawan kepada counternya Kingdra, yaitu Verothorn. Disini, Kingdra sudah mendapatkan energi, sehingga dia bisa menembakkan Octazuka duluan, dan ternyata dia mendapatkan attack drop. Kemudian disini Verothorn menembakkan charge move, dan dia tidak shield. Ternyata masih lumayan sakit, tapi dengan attack drop ini, kelihatan bahwa Kingdra bisa memenangkan matchup ini, sehingga sepertinya Stanley akan menggunakan shieldnya untuk memenangkan matchup yang kedua ini. Kingdra menembakkan Octazuka yang kedua, dan tidak di shield, juga tidak mendapatkan attack drop. Sehingga shield milik lawan masih utuh, kemudian Kingdra melanjutkan untuk mengalahkan Verothorn, tapi ternyata Verothorn mendapatkan satu kali lagi charge move, sehingga Kingdra harus menghabiskan shieldnya. Lawan pun kembali dengan Swampert, tapi jeleknya Swampert ini sebenarnya fast move-nya kurang bisa diandalkan. Swampert ini kelihatannya mau farm dari Kingdra, dan seharusnya kalian jangan mencoba farm Kingdra, kecuali dengan Verothorn atau di bestil lainnya. Swampert pun akhirnya tetap perlu menembakkan charge move untuk mengalahkan Kingdra. Kemudian disini Stanley masuk dengan Verothorn, maka Swampert pun langsung switch out, dan diikuti juga oleh Stanley kepada Galvantula. Ternyata Pokemon lawan adalah Blaziken, dan ini sangat buruk untuk Stanley, karena Blaziken ini super efektif kepada kedua Pokemon dari Stanley. Kemudian Blaziken menembakkan charge move, dan tentunya akan membunuh Galvantula. Nah, tersisa Verothorn, dan harusnya Blaziken ini dapat charge move duluan, tapi ternyata Verothorn mendapatkan flash cannon duluan, yang berhasil mengalahkan Blaziken. Dan dengan itu Stanley akan menang, karena Pokemon lawan yang tersisa hanyalah Swampert, kecuali kalau disini dia menembakkan Earthquake. Mungkin kalau Earthquake, dia bisa mengalahkan Verothorn, tapi ini adalah Hydro Cannon, jadi Stanley berhasil memenangkan pertandingannya yang kedua. Lanjut ke pertandingan ketiga, dia kembali lead dengan Galvantula, dan kali ini bertemu dengan Blaziken. Seperti tadi, Stanley akan bertahan dengan matchup ini, dan menggunakan shield untuk memenangkan matchup perlawan Blaziken. Dia pun menembakkan discharge, tepat sebelum charge move yang kedua dari Blaziken, dan kali ini tidak di-shield, sehingga bisa mengalahkan Blaziken. Dengan Galvantula masih dalam keadaan cukup sehat. Lawan pun mengeluarkan counter dari Galvantula, yaitu Swampert, dan disini Stanley menembakkan Bug Buzz, dan ini lawannya harus shield. Kalau misal dia tidak shield, maka Swampert ini akan kalah oleh Galvantula. Swampert pun dengan cepat mendapatkan charge move, dan tidak akan di-shield oleh Stanley, dan dia bisa keluar dengan Veroton untuk mengalahkan Swampert. Lawan pun switch out, dan langsung diikuti switch oleh Stanley. Ini sepertinya keputusan yang tidak tepat, karena Kingdra ini kalah oleh Veroton, dan lebih baik Stanley melawan Veroton dengan Veroton, dan menyimpan Kingdra di belakang untuk Swampert. Tapi disini gak masalah, karena Kingdra masih punya shield. Sehingga Stanley akan shield charge move pertama dari Veroton, kemudian menembakkan Octazuka, dan kalau misal dapat attack drop, maka dia bisa memenangkan matchup ini. Dan kalaupun kalah, Veroton dia akan bisa mengalahkan Veroton lawan, dan kemudian mengalahkan Swampert lawan. Disini ternyata lawan langsung switch kepada Swampert, untuk mengalahkan Kingdra. Tapi pada tahap ini, Stanley akan kembali dengan Veroton, yang sudah terisi energi, kemudian menembakkan 1x charge move, yang akan langsung membunuh Swampert, dan tentunya akan memenangkan pertandingan melawan Veroton lawan, karena memiliki HP yang masih penuh. Sehingga pertandingan ketiga akan dimenangkan oleh Stanley, dan kita bisa lanjut ke round keempat. Di round keempat ini, Stanley bertemu dengan challenger bernama Randy Chas, dan kali ini dia menggunakan salah satu line-up favorit gue, yaitu Veroton, Vaziken, dan Kingdra. Dan ini adalah lead yang sangat bagus. Veroton akan menang dari Mantin, selama dia tidak shield charge move pertama dari Mantin. Karena kalau charge move pertama adalah bubble beam, maka damage-nya kecil. Dan kalau charge move pertama bukan bubble beam, artinya Veroton akan menang dengan mudah, karena tidak mendapat attack drop. Dan ternyata switch yang bagus sekali, karena ketika Veroton menembakkan power whip, dia switch kepada Sunny Castform. Stanley pun langsung switch kepada Kingdra, yang akan dengan mudah menghabisi Sunny Castform. Dan sepertinya Stanley tidak mau kena solar beam di sini, makanya dia tembakan dengan Oktazuka. Dan ternyata di-block, sepertinya Castform ini memang ingin menembakkan solar beam. Tapi ternyata dia tidak keburu mendapatkan solar beam, dan terlanjur kalah oleh fast move-nya Kingdra. Lawan pun rugi satu shield, dan dia mengeluarkan meganium. Di sini Kingdra menembakkan charge move, yaitu Oktazuka, dan memang kelihatannya Kingdra ini sudah farm cukup banyak sih, jadi mungkin lawannya takut, maka lawannya menggunakan shield di sini. Jadi ini adalah shield kedua yang digunakan oleh lawannya secara sia-sia. Terlebih, Kingdra ini mendapatkan attack drop terhadap meganium. Ternyata lawannya yang switch duluan kembali kepada mantin. Maka Stanley langsung kembali kepada Veroton untuk mengalahkan mantin. Dan Kingdra yang HPnya tadi tinggal sedikit itu, mungkin bisa digunakan di belakang sebagai side switch. Kemudian lawan kembali dengan meganium. Dan di sini karena masih ada simpanan energi, maka Veroton akan mengeluarkan flash cannon. Dan karena meganium sudah tidak ada shield, maka akan langsung membawa HP-nya sampai merah. Pada tahap ini, lawan tinggal sisa meganium, dan sudah tidak ada shield, karena itu penelitian ini sudah pasti dimenangkap oleh Stanley. Langsung kita lanjut saja kepada penandingan kedua. Di sini, line-upnya sama, tapi Stanley tukar Kingdra menjadi lead-nya. Dan Kingdra langsung bertemu dengan Swampert. Ini adalah matchup yang bagus, karena hanya dengan fast move saja akan memberikan damage yang besar terhadap Swampert. Nah, di sini Swampert menembakkan charge move. Karena ini bisa saja sludge world, maka akan di-shield oleh Stanley. Dan ternyata benar, ini adalah sludge wave. Kemudian Stanley menembakkan Oktazuka, yang akan tidak di-shield oleh lawannya, karena dia yakin Swampert ini memang sudah tidak bisa menang melawan Kingdra. Kemudian lawannya masuk dengan meganium. Dan sebenarnya ya, kalau kita lihat dari team of six lawan, kita bisa lihat bahwa nggak ada clean counter untuk Kingdra, karena dia tidak membawa Veroton. Dan sisanya sebenarnya bisa di kalahkan oleh Kingdra dengan shield. Kingdra menembakkan Oktazuka, dan kali ini akan mendapatkan attack drop terhadap meganium. Dan karena itu, Kingdra sudah berbuat banyak pada rechart ini, maka Stanley akan membiarkan Kingdra ini tersingkir. Lawan pun langsung switch out, dan lagi-lagi Stanley melakukan blind switch pada Veroton. Dan ini sangat buruk, karena dia bertemu dengan Sunny Castform. Seharusnya tadi Blaziken tetap dipertahankan melawan Sunny Castform, karena Blaziken bisa menang melawan Castform. Sementara di belakang, Veroton bisa mengalahkan meganium. Tinggal tersisa satu Pokemon dari Stanley, yaitu Blaziken. Dan di sini langkah yang bisa diambil, hanyalah berusaha mengalahkan Castform ini dengan Phasmus, sambil menyimpan shield untuk meganium di belakang. Tapi ternyata Blaziken tidak sanggup melakukannya, karena Castform yang sudah punya banyak energi, berhasil mencapai Weather Ball yang ketiga, dan Blaziken pun perlu menggunakan shield-nya. Langsung aja di-switch oleh lawannya kepada meganium, yang sudah punya energi untuk menembakkan Frenzy Plan, dan memenangkan pertandingan kedua. Dan untuk pertama kalinya dalam video ini, Stanley dikalahkan. Kita lanjut kepada match ketiga, dan kita lihat bagaimana Stanley akan melakukan comeback. Kali ini dia tidak mengubah urutan tim sama sekali, karena sebenarnya tadi dia bisa memenangkan pertandingan, asalkan dia tidak blind switch. Ini sangat bagus, karena dia bertemu dengan Sunny Castform. Lawan pun langsung switch ke meganium, sehingga Stanley bisa follow switch kepada Blaziken. Di sini sebenarnya untuk aman, Blaziken ini shield serangan dari meganium, karena Blaziken ini sangat tipis, tapi tidak di-shield oleh Stanley, sehingga attack dari meganium tadi, memakan sangat banyak HP dari blaziken. Stanley pun menembakkan blaze kick yang pertama, dan di-shield oleh meganium. Mungkin dia pikir dia bisa memenangkan matchup melawan blaziken. Kemudian meganium mendapatkan charge move, dan karena blaziken sudah hampir sampai kepada blaze kick yang kedua, maka Stanley juga akan menggunakan shield-nya. Harusnya nggak apa-apa buat meganium menggunakan shield terakhirnya, karena kemungkinan dia bisa memenangkan matchup ini, dan memenangkan switch advantage. Tapi kelihatannya nggak begitu perlu, karena Stanley ini juga nggak bawa swampert yang merupakan clean counter dari Ampharos. Dia pun mengeluarkan Veroton, yang sebenarnya dalam kondisi 1 shield kalah dari Ampharos, kalau Ampharos ini mengeluarkan 2x Focus Blast. Tapi mungkin lawannya nggak tahu, karena dia switch out Ampharos kepada Sunny Castphone. Tapi memang kondisi ini sudah susah, karena kita bisa lihat bahwa Pokemon terakhir dari lawan adalah Sunny Castphone, dan Pokemon terakhir Stanley adalah Kingdra, yang mana kalaupun Ampharos mengalahkan Veroton, Kingdra di belakang akan sweep. Kingdra pun berhasil mengalahkan Sunny Castphone dan Farm banyak sekali energi, sehingga di sini dia bisa mengeluarkan 2x charge move. Dia bait dulu dengan Octazuka, dan kalau misal mendapatkan shield, maka kemudian dia bisa menembakkan Outrage untuk mengakhiri Ampharos, dan memenangkan pertandingan yang ketiga pada round yang keempat ini. Jadi itulah 4 round pertama dari pertandingan Stanley di Jetty Ranger. Terima kasih kepada Stanley yang sudah share videonya, dan kalau kalian ingin menonton pertandingan yang kelima sampai ketujuh, jangan lupa subscribe, sehingga kalian akan di-notify ketika gue sudah mengupload pertandingan selanjutnya. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Gue pamit dulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax